Halo Sobat BP Dalam postingannya personil band The Overtune ini menginformasikan kalau luka di telapak kiri terjadi kemarin di semifinal dan telapak kanan terluka di laga final melawan Chen Yufei. Dan sama seperti Mika, Andin juga saat tahu hal ini pastinya langsung kaget dong Kak Georgie bisa menang dan juara dengan keking seperti ini apanggapar itu saat kembali bergesekan dengan sepatu? Soalnya kita kan udah lihat kemarin ya gengs di semifinal saat Georgie melawan wakil Amerika B. Wen Zhang di jeda interval game kedua telapak kaki kiri Georgie melepuh di tengah pertandingan bahkan ada momen dimana sang lawan memberikan perban pada Georgie karena medis tak memiliki perban lilit seperti yang diminta pemain 24 tahun ini. Dan siapa sangka saat main di final melawan Chen Yufei giliran telapak kaki kanannya yang melepuh dan robek di tengah pertandingan. Mana lebih lebar lagi dari yang kiri. Momen ini bisa kita lihat di jeda interval game kedua ketika Georgie tampak membuka sepatunya sambil duduk di bench. Kejadian ini juga dibenarkan oleh sang pelati Herli J. Nudin yang diwawancarai media pas ke pertandingan. Menurutnya keinginan dan tekat yang kuatlah yang membuat Georgie bisa berjuang melawan sakit hingga akhirnya sukses menjadi juara. Kondisi kapalan di telapak kaki sebelah kiri sudah robek dari awal dan di game kedua gantian telapak kanannya juga robek. Tapi berkat keinginan yang kuat dia bisa juara. Selain itu Coach Herli juga membocorkan kalau Georgie mampu mengatasi Chen Yufei karena ia mengandalkan teknik sebagai senjatanya. Georgie tak boleh terbawa gameplay lawan yang mengandalkan serangan bertenaga. Sedangkan Georgie lebih unggul dalam permainan placing-placing akurat yang aranya variatif. Lawan Chen Yufei itu Gregoria tidak boleh bermain kuat dan mengandalkan power. Tapi dia harus menggunakan variasi pukulannya yang memang sulit ditebak lawan. Ternyata itu berhasil. Memang ada beberapa kali Gregoria terpancing adoreli panjang yang banyak merugikan. Tapi setelah diingatkan, dia bisa kembali ke cara main dia untuk mematikan Chen Yufei. selamat menikmati.